Intro Dalam kurun waktu satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, Kementerian Pertanian di bawah Komando Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terus berupaya mengawal bersama kinerja pemerintah menuju Indonesia Maju. Sejumlah terobosan cerdas pun dilakukan Kementerian Pertanian lewat berbagai program Menuju Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern. Program tersebut diantaranya Kostra Tani atau Komando Strategis Petani memadukan kemampuan teknologi informasi bernama AWR. Pelayanan dana pinjaman kredit usaha rakyat juga menjadi strategi memandirikan petani. Danakur diberikan agar petani mampu mandiri memiliki alat mesin pertanian serta prasarana dan sarana pertanian, di mana serapan kredit usaha rakyat pertanian sampai Desember tahun 2020 mencapai Rp51 triliun. Saya ingin mengingatkan kita semuanya bahwa di tengah pandemi, sektor pertanian telah menyumbang yang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang dalam posisi mengalami perlambatan. Berdasarkan data BPS mencatat nilai ekspor pertanian, pada periode Januari hingga Oktober 2020 mencapai Rp359,5 triliun atau meningkat 11,6%. Langkah terobosan Menteri Pertanian lainnya diwujudkan dalam konsep Food Estate. Dalam program ini, Kementerian Pertanian bersama dengan Pemda akan memberdayakan lahan-lahan yang belum digarap secara potensial untuk dicadikan lahan produksi tanaman pangan di antaranya kawasan Kalimantan Tengah seluas 30.000 hektare, Sumatera Utara seluas 1.000 hektare, serta Nusa Tenggara Timur seluas 5.000 hektare. Kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. 21 November 2020, Kementerian Pertanian meraih penghargaan dari Komisi Informasi Pusat atas capaian sebagai badan publik informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2019. Masih di bulan yang sama, tepatnya tanggal 27 November 2019, Kementerian Pertanian meraih penghargaan Top Digital Implementation on Ministry 2019. Tanggal 13 Desember 2019, Kementerian Pertanian berhasil meraih kembali penghargaan Zora Integritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi atau WBK Nasional oleh Menteri Pan-RB. Selanjutnya, 21 Februari 2020, Kementerian Pertanian berhasil menerima penghargaan dengan kategori AA yakni sangat memuaskan pada penganugerahan pengawasan kearsipan tahun 2019 oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. 21 Juli 2020, Kementerian Pertanian mampu mempertahankan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas pengelolaan anggaran selama 4 kali berturut-turut. Tak berhenti sampai di situ, pada tanggal 26 Agustus 2020, Menteri Pertanian mendapatkan penghargaan berupa sertifikat bertajuk Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ANPK dari Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. 18 November 2020, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Syahrul Yassin Limpo juga berhasil meraih penghargaan pengelolaan Barang dan Jasa 2020 dengan kategori paling transparan. Penghargaan ini diberikan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP. 25 November 2020, Kementerian Meraih Penghargaan sebagai Badan Publik Kementerian Pali Informatif dari KIP Award 2020. Last but not least, prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh Kementerian yang berhasil meraih pelayanan publik terbaik untuk inovasi Indonesia Quarantine Full Automation System atau IQFAST pada pengadugrahan top inovasi pelayanan publik 2020 yang digelar oleh Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpar RB. 1 Desember 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dianugerahi penghargaan dedikasi dan pengabdian tanpa batas dalam acara Gatra Awards 2020. Menteri Pertanian mendapat apresiasi besar sebagai Menteri yang mampu mendorong ketahanan serta ekspor pangan selama pandemi COVID-19. Tanggal 15 Desember 2020, Kementerian Pertanian dianugerahi penghargaan KPPU Award tingkat pusat untuk kategori kemitraan 2020 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dan I am the champion. Kementerian Pertanian the champion, kan? Thank you.